Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat bersama Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia atau Bapor Korpori bertempat di kantor Dispora Kaltim, Kompleks Gedung Olahraga Kadrioning Sempaja Samarinda pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Dalam rapat itu, dibahas sejumlah program kerja di antaranya persiapan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpori yang jatuh pada setiap tanggal 29 November kemudian juga dibahas persiapan peringatan hari jadi Kalimantan Timur yang ke-67 pada tanggal 9 Januari tahun 2024 mendatang. Menurut Kadispora Kaltim Agus Hari Kesuma, pada saat menjelang peringatan hari ulang tahun Korpori dan hari jadi Provinsi Kaltim, ia berencana akan melakukan kegiatan lomba yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara ASN jajaran Pemprov Kaltim termasuk pegawai non-ASN atau P3K. Ada pun 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di antaranya tenis lapangan, tenis meja, catur, volley, basket, futsal, gateball, bulu tangkis, senam korpori, dan balap sepeda, dimana kegiatan itu sebagai wujud dalam meningkatkan persatuan dan kekompakan pegawai yang berada di lingkungan Pemprov Kaltim. Kemudian di dalam rapat tersebut, Kadispora Kaltim, Agus Hari Kesuma juga mengatakan bahwa ajang lomba itu adalah merupakan hal yang pertama nantinya dilaksanakan saat pelaksanaan peringatan hari ulang tahun korpori dan hari jadi Kaltim ke-67 mendatang. Jadi, rapat hari ini adalah rapat persiapan both korpori dan kaltim terkait masalah kepaduan pemindahan korpori. Di korpori itu yang dipertandingkan di Pornas 2025. Ada sebuah cabang, cabang, tubuh, volley, basket, aku sentai, tenis meja, tenis lapang, gateball, itu-itu keningan. Sementara ini, kita melaksanakan korpori 2024. Akhir 2021 korpori, sekaligus tesi. Tentunya, untuk memperingati hari korpori dan kaltim ini, kita ada melakukan pertandingan antar BK di Pornas 2025. Banyak untuk mencari kembali BK-BK orang lagi, kita berpandang dengan SP. Plus, nanti ada PPK. PPK itu pejabat pegawai perjanjian kontrak gitu. Nanti secara nasional itu PPK boleh ikut pertanding, digabung dengan ASN. Makanya dalam rangka menjaring itu, dalam rangka hut korpori dan hut kaltim ini, kita lakukan pada bulan Desember. Selain itu, melalui kegiatan lomba yang akan dilaksanakan bisa menjadi ajang silaturahmi, yang dapat mempererat persaudaraan dan jaringan antara dinas yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di akhir rapat tersebut, juga dibahas tentang persiapan untuk pekan olah airga Provinsi 2024, dan proses seleksi atlet dalam rangka persiapan Pornas Korpori yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan pada tahun 2025 mendatang. Pernama, semua ini memperebutkan Piala Ketua Korpori. Ketua Korpori itu pusek. Target dulu Pak, untuk kegiatan ini, nantinya ke depannya. Targetnya, karena ini silaturahmi. Nanti habis itu memasuki Porporo baru itu. Oh, nanti kita ada juga? Ada Porporo. Ketua Korpori? Iya. Habis itu kan pekananannya dikirim ke Pornas. Pornas tahun kemarin itu di Semarang. Berarti nggak cuma wartawan aja Pak, ya, komite juga ada. Ada. Ke wartawan aja ada Siwo. Wartawan Bapomi, mahasiswa Bapomi. Jadi kan komite ini kan ada delapan nih. Masing-masing komite itu kan mempunyai campurnya masing-masing. Kalau koror minornya namanya itu Indok Organisasi Olahraga. Dari kantor Dispora Kaltim, Kompleks Gedung Olahraga Kadrioning Sempaja Samarinda, Rapat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia, atau Bapor Korpori Bersama Dispora Kaltim, Tim GATV, Akbar dan Amril mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih.